Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi dari konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu tekan tombol like nya Dan tinggalkan komentar bicara Jangan lupa tekan loncengnya dan tebagikan Kalau sudah mari kita lanjut Jangan lupa tekan loncengnya dan tebagikan Nah teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja Limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudi Hartono Spider-Man pare-pare kembali mengajak kalian melihat Peristiwa hari ini di Ada Apa Teman-teman netizen Dan perjalanan pertama kita untuk hari ini Diawali dengan kampanye lingkungan Mengajak kalian untuk terus menjaga lingkungan Dengan gerakan Spider-Man mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari Terima kasih telah menonton! 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 Baik teman-teman netizen, setelah berhasil mengumpulkan satu kantong sampah selanjutnya saya ajak kalian untuk mengikuti proses syuting untuk Polres Parepare Sulawesi Selatan, kebetulan ini ada ada lomba video yang digelar oleh Polda Sulsel dan kebetulan pesertanya adalah setiap Polres yang ada di Sulawesi Selatan Nah teman-teman, memang saat ini pihak Kepolisian sendiri berusaha memperbaiki ciceran mereka di tengah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian. Contoh misalnya mulai dari kasus Sambo, mulai dari kasus Teddy Minahasa dan segala macamnya yang saat ini sepertinya memang terus memberondong apa namanya pemberitaan tentang kepolisian itu sendiri. Dan semuanya memang yang viral-viral ini kebanyakan negatif Nah teman-teman, untuk itu ya pihak Kepolisian untuk membuat publik tahu bahwasannya that is itulah Oknum Oknum ya ini bahkan sekarang ini kata Oknum ini malah jadi sering candaan ketika mereka capek untuk melakukan klarifikasi nah sebenarnya kalau memang pengen ditelah diteliti dan segala macamnya polisi itu banyak yang baik loh katanya nah di dalam silah mereka berusaha untuk menggambarkan bahwasannya kalian hanya belum menemukan polisi-polisi baik itu nah makanya di setiap polisi itu ada apa ya kegiatan yang berusaha untuk memperlihatkan citra polisi yang sebenarnya luput dari pantauan masyarakat nah memang sih sebenarnya ya supaya masyarakat lebih tahu pihak kepolisi juga harus bermain di media sosial gitu ya misalnya ada kegiatan apa gitu supaya gak kelihatan bahwasannya nanti positif kebaikan kepolisi itu banyak yang muncul ketika ada kasus atau apa segala macamnya nah seharusnya dari dulu mereka sudah memperbardir media sosial dan kegiatan-kegiatan mereka nah cuma kemasannya kemasan yang harus mereka itu berikan ke publik itulah kemasan yang sederhana yang mudah dicerna oleh masyarakat jangan membuat mereka berpikir untuk apa ya menelah informasi dari video itu sendiri nah contoh sih video yang paling berhasil itu punya Pak Babin itu tuh ada konten dari polisi itu tentang Pak Babin kegiatan Pak Babin dan selalu itu bagus banget sih sebenarnya ya seandainya setiap polisi itu punya Pak Babin Pak Babin seperti ini nih yang membuat membuat konten-konten edukatif yang mudah dicerna masyarakat itu sangat luar biasa loh selamat menikmati selamat menikmati nah mungkin teman-teman sesi pikirnya mereka itu berusaha memunculkan opini seperti itu ataupun mencoba memunculkan babin-babin baru lewat kompetisi video seperti ini ya mudah-mudahan sih ya berhasil ya selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman setelah melihat proses pembuatan film pendek tentang polres pare-pare ini selanjutnya di malam hari saya ajak kalian untuk makan malam dulu kita ke resa paleko pare-pare nah ternyata di resa paleko pare-pare ada aktris nih yang nyanyi nih siapa lagi kalau bukan Catherine Wilson nah Catherine Wilson ini adalah mantan model dari Luke Indonesia wow salah satu agensi model terbesar di Indonesia waktu itu ya nah sekarang ini kan dia udah di pinang nih sama Ida Mase yang punya resa paleko makanya kelihatan nih dia nyanyi di resa paleko pare-pare ini dan ternyata emang suaranya enggak 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 jelek-jelek amat gitu ya suaranya keren ini keren asli mantap tinggal saya asah nantinya saya nanti akan membuat beliau itu suaranya lebih tokjer ya kayak juri Indonesia Idol saya selamat menikmati aku mau kau tak rindu engkau aku suka baik baik teman-teman sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini sampai ketemu besok dan salam jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati